Hari ini kita berbicara perang, tapi perangnya lucu Kok bisa? Ya, perang tapi lucu, bahkan sangat konyol dan gokil Ya, gokil Jadi, bagaimana tidak gokil, ada sebuah negara mengajak negara lain untuk memerangi Turki Usmani Kemudian, terbentuklah koalisi beberapa negara-negara Eropa dengan persenjataan lengkap serta pasukan yang benar-benar terlatih Tapi ternyata, pasukan super songong ini dikalahkan oleh Turki Usmani dengan memejamkan mata alias tidurnya Sebab, ketika pasukan Usmani bangun, bangun subuh ini ya, kemudian sholat, kemudian mereka melanjutkan, berangkat menuju medan pertempuran Apakah mereka tertawa guling-guling, atau hanya sekedar melongo, atau hanya sekedar garuk-garuk kepala, kita tidak tahu Yang jelas mereka pun merasakan hal yang konyol Nah, sebetulnya, apa yang terjadi dengan pasukan kafir? Kenapa kok bisa? 10.000 pasukan kafir ini bisa binasa hanya karena ditinggal tidur oleh pasukan Islam Nah, simak kisahnya sebagai berikut Yang pasti kokil Perang yang disebut sebagai Perang Karangsebes Ya, kalau dibaca di Indonesia, Karangsebes Apa ya, bacanya agak susah ini, Karangsebes Jadi, terjadi pada tahun 1788 di daerah namanya Karangsebes Nah, dimana saat itu Austria bersekutu dengan Jerman dan negara-negara sekitarnya untuk melawan pasukan Turki Usmani Persekutuan dua negara dan negara tetangga ini benar-benar kuat saat itu Selain persamaan ideologi, juga persamaan musuh bebuyutan yang sama Membuat dua negara dan negara-negara tetangga yang berbeda bahasa dan berbeda budaya itu menjalin kerjasama Ketika mereka berangkat menuju medan tempur, bahkan Austria dan Jerman itu membawa pasukan terbaik Juga membawa senjata-senjata terhebat mereka Dan tentunya persiapan mereka lebih heboh Bahkan, Austria sudah berkoar-koar, mereka sudah berteriak-teriak bahwa mereka itu akan membinasakan pasukan Usmani tanpa sisa Seperti menginjak-nginjak sekumpulan semut Ya, mungkin itu tidak sepenuhnya salah Sebab pasukan dan persenjataan mereka itu lebih mumpuni daripada milik tentara Usmani Namun, yang harusnya mereka fahami dari dulu itu adalah Islam tidak pernah mengandalkan senjata hebat untuk menang Sebab kemenangan terbesar kaum muslimin adalah keimanan yang kuat Senjata sehebat apapun, tapi jika dipegang oleh seorang pengecut Tidak akan berguna, tidak akan sedikitmu memberikan manfaat Melawan musuh-musuh yang bersenjata Biasa saja, tapi gagah berani tanpa rasa takut Bagi umat Islam, kemenangan umat Islam adalah berkat keimanan dan pertolongan dari Allah SWT Tanpa keimanan, tanpa pertolongan dari Allah SWT Maka umat Islam tidak akan pernah meraih kemenangan apapun Nah, peristiwa mengenaskan itu terjadi di malam hari Dimana saat malam hari, pasukan kafir Austria dan Jerman Itu melakukan pesta dan membuk-mabukan Sehingga mereka tidak sadarkan diri Ketika pesta itu memuncak di malam hari Kemudian diiringi dengan musik-musik dugem Ya, dugem zaman itu terutama Kemudian tarian-tarian erotis dari penari-penari yang mereka undang Ada beberapa prajurit Austria yang ribut dengan prajurit Jerman Hal itu, karena perbedaan bahasa Karena dua orang ini tidak paham apa yang diomongkan Maka kemudian terjadi perselisian Ditambah lagi mereka mabuk Mulanya, ribut ini hanya terjadi dua orang saja Tapi karena keduanya mengeluarkan tembakan Ya, pada saat ini sudah ada tembak ya Sudah ada tembak, meriam pun sudah ada Maka terjadilah kepanikan dari semua musuh Dari semua pasukan di situ Sehingga orang-orang yang lain yang mabuk juga Itu mengira itu adalah serangan dari Turki Usmani Maka, karena mereka itu panik Mereka pun teriak-teriak Turki, 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 Turki Padahal itu sesama mereka sendiri Namun berbeda bahasa Antara Austria dan Jerman berbeda bahasa Karena tidak saling paham Akhirnya terjadi salah paham Sehingga orang-orang yang mabuk tadi itu Saling tembak dan saling bunuh di tempat itu Dan pada akhirnya 10.000 tentara Austria dan Jerman Itu tewas di tempat dengan kondisi Yang sangat-sangat-sangat mengenaskan Maka disinilah terbukti Apa yang telah Allah SWT sampaikan Tahsa buhum jami'an Wa kuluh buhum syatta Jadi mereka itu terlihat Orang-orang kafir itu terlihat Mereka bersatu padu Padahal hati mereka itu Bercerai-berai Tidak bersatu Dan pada kenyataannya Apa yang Allah SWT sampaikan itu Firman Allah ini Benar-benar terjadi Orang-orang kafir Itu seolah-olah mereka Bersatu memerangi umat Islam Tapi pada kenyataannya Mereka itu punya Kepentingan-kepentingan Pribadi masing-masing Nah pada pertempuran ini Pasukan Usmani Memang Menang telak Bisa dikatakan menang telak Hanya dengan tidur Bisa dibayangkan Jadi bangun-bangun Musuhnya sudah mati Mengenaskan semuanya Itu luar biasa Sehingga pasukan Usmani Tinggal Memenangkan Memanin Persenjataan-persenjataan Dan daerah Kekuasaan musuh Bahkan Tanpa mengeluarkan Sebutir peluru Dari senapan mereka Ini Kalau bukan dari Rahmat Allah SWT Tidak akan pernah terjadi Wallahu alami sob Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton